Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Kashgar adalah kota kuno yang terletak di ujung barat China, dengan sejarah yang membentang lebih dari 2000 tahun. Kashgar, merupakan salah satu kota paling barat di kawasan China yang terletak di Cekungan Tarim, dekat perbatasan Tajikistan dan Kyrgyzstan. Kota dengan luas 3,6 km persegi ini, dikenal sebagai kota Islam tertua di barat China, sebuah kota yang menjadi rumah bagi orang-orang etnis Uyghur, yang kemudian budaya dan tradisi mereka menjadi ciri khas kota Kashgar. Kashgar juga dikenal sebagai kota sejuta domba, demikian ini karena masyarakat kota Kashgar yang sebagian besar etnis Uyghur dan menganut agama Islam, adalah penggemar daging domba, yang semuanya dipengaruhi budaya Islam. Kashgar juga memiliki bahasa tersendiri. Bahasa Uyghur yang termasuk dalam rumpun bahasa Turkik, adalah bahasa utama yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari penduduk Kashgar. Kendati demikian, selain bahasa Uyghur, penduduk di kota ini juga menggunakan bahasa Mandarin, terutama dalam konteks pemerintahan serta pendidikan. Kota Kashgar juga terkenal dengan berbagai seni dan kerajinan tradisional. Karpet Uyghur yang dikenal karena kualitas dan desainya yang indah, adalah salah satu produk kerajinan yang paling terkenal. Selain itu, ukiran kayu, keramik, dan tenun sutra merupakan bagian penting dari warisan seni Kashgar. Festival Naurus yang menandai tahun baru Persia dirayakan dengan meriah oleh masyarakat Uyghur di kota Kashgar. Festival ini biasanya melibatkan berbagai kegiatan budaya seperti musik, tari, serta permainan tradisional. Selain Naurus, festival-festival keagamaan seperti maulid nabi dan peringatan hari besar Islam juga dirayakan dengan khidmat. Kashgar terletak pada ketinggian sekitar 1.289 meter di atas permukaan laut, dan menjadi titik pertemuan berbagai peradaban sepanjang jalur sutra. Kota Kashgar dikelilingi pegunungan Tainsan di utara dan gurun Taklamakan di selatan, yang kemudian membuat kota ini memiliki pemandangan alam yang kontras dan mempesona. Iklim Kashgar adalah iklim gurun dengan musim panas yang panas dan kering serta musim dingin yang cukup dingin. Lebih dari itu, dengan lebih dari 2000 tahun sejarahnya yang membentang, kota Kashgar juga menawarkan perpaduan unik antara warisan budaya, arsitektur tradisional, serta keindahan alam yang memukau. Selama lebih dari 2000 tahun, Kashgar telah menjadi oasis penting di jalur sutra yang menghubungkan antara Cina, Timur Tengah, dan Eropa yang berlangsung dari abad ke-2 sebelum masehi hingga abad ke-15. Disebut jalur sutra karena kala itu terdapat jenis kain berkualitas tinggi yang menjadi komoditas utama yang berasal dari Cina. Kendati demikian, sutra bukanlah satu-satunya produk yang diperdagangkan di kalangan saudagar mancanegara. Lebih dari itu, terdapat pula komoditas asal Asia Tengah, Timur Tengah, dan Eropa yang diperdagangkan di jalur legendaris ini. Bahkan pada perkembangan selanjutnya, jalur sutra tidak hanya terkait dengan perdagangan, lebih dari itu, kawasan yang membentang sepanjang kurang lebih 7.000 km ini juga menjadi sarana penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, filsafat, dan agama. Seperti telah dijelaskan, sebagian besar penduduk Kashgar adalah etnis Uyghur, sebuah kelompok etnis Turkik yang mayoritas beragama Islam. Itulah mengapa Islam memainkan peran sentral dalam kehidupan masyarakat Kashgar. Masjid dan madrasah tersebar di seluruh kota, dan kegiatan keagamaan seperti salat berjamaah, pengajian dan perayaan hari-hari besar Islam seperti idul fitri dan idul adha menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Arsitektur tradisional Kashgar sangat dipengaruhi oleh budaya Uyghur serta Islam. Kota kuno ini menyajikan rumah-rumah batu bata yang dihiasi dengan ukiran kayu yang sangat indah. Salah satu bangunan paling terkenal di kota ini adalah Masjid Idkah, masjid terbesar di negeri Cina yang dibangun pada abad ke-15. Desain masjid ini menggambarkan gaya arsitektur Islam yang khas, dengan kubah besar, menara tinggi, serta ruang salat yang cukup luas. Masjid ini dapat menampung hingga 20 ribu jemaah dan merupakan pusat spiritual bagi komunitas muslim Kashgar. Selain arsitektur, pakaian tradisional Uyghur juga mencerminkan identitas budaya serta keagamaan mereka. Pria Uyghur sering mengenakan dopa atau topi bordir tradisional serta jubah panjang. Sementara wanitanya mengenakan gaun panjang yang dihiasi dengan sulaman indah dan berkerudung. Pakaian ini biasanya dipakai pada acara-acara khusus serta upacara keagamaan. Di samping itu, masakan Uyghur juga menjadi bagian integral dari budaya Kashgar. Hidangan seperti kebab, pilaf, dan lakman merupakan beberapa contoh makanan yang populer. Makanan Uyghur sering menggunakan bahan-bahan seperti daging domba, rempah-rempah, dan buah-buahan kering, yang semuanya dipengaruhi oleh budaya Islam. Kentalnya pengaruh Islam di kota Kashgar memiliki akar sejarah yang cukup panjang. Kashgar pertama kali disebut dalam catatan sejarah Cina pada abad ke-2 sebelum masehi, sebagai bagian dari kerajaan Kuca. Kala itu, Kashgar merupakan sebuah oasis penting di sepanjang jalur sutra, sebuah kawasan yang menyediakan tempat peristirahatan bagi para pedagang dan pelancong. Posisinya yang strategis membuat Kashgar menjadi tempat perdagangan antara Cina, Asia Tengah, Persia, dan dunia barat. Pada abad ke-2 sebelum masehi, dinasti Han mengklaim wilayah ini sebagai bagian dari kekaisarannya. Kemudian, dinasti Han mendirikan koloni militer di wilayah Kashgar untuk mengamankan jalur sutra dan melindungi para pedagang dari serangan suku nomaden. Dan dalam periode ini, Kashgar mulai mendapatkan pengaruh budaya Cina. Memasuki abad ke-4 hingga abad ke-10 masehi, Kashgar menjadi pusat penting penyebaran agama Buddha di Asia Tengah. Banyak biksu dan sarjana Buddha yang melakukan perjalanan ke kota ini untuk belajar, serta mengajarkan agama Buddha. Kala itu, banyak pembangunan kuil Buddha dan stupa di kota ini, yang kemudian membuat seni dan sastra Buddha berkembang dengan pesat. Peninggalan arkeologis dari periode ini, seperti patung Buddha dan manuskrip sutra ditemukan di berbagai situs di sekitar Kashgar. Kemudian, memasuki abad ke-7 masehi, dinasti Tang menguasai tanah Kashgar, dan kemudian menjadikannya sebagai bagian dari kekaisaran Tang. Di bawah pemerintahan Tang, Kashgar menikmati masa keemasan perdagangan dan budaya. Kota ini menjadi salah satu pusat utama jalur sutra, dengan perdagangan dari Cina, Persia, Arab, dan India bertemu dan bertransaksi di kota ini. Tidak hanya itu, seni dan arsitektur Cina, Persia, dan India, turut mempengaruhi pembangunan kota, yang kemudian menciptakan lingkungan budaya yang kosmopolitan. Pada abad ke-10, Islam mulai menyebar ke kawasan Kashgar melalui perdagangan dan penaklukan. Dinasti Karahanid yang memeluk agama Islam mengambil alih kota ini, dan menjadikannya sebagai salah satu pusat kebudayaan Islam di Asia Tengah. Di bawah pemerintahan Karahanid, banyak pembangunan masjid, madrasah, dan bangunan-bangunan keagamaan lainnya. Pengaruh Islam mengakar dengan kuat di tengah-tengah masyarakat Kashgar, yang pada akhirnya membentuk identitas budaya dan semangat keagamaan kota Kashgar hingga hari ini. Pada abad ke-13, Kashgar ditaklukan oleh Kekaisaran Mongol di bawah pimpinan Jenghis Han. Meskipun pemerintahan Mongol dikenal sangat brutal, tetapi Kashgar tetap menjadi pusat perdagangan yang sangat penting. Setelah jatuhnya Kekaisaran Mongol, kota ini berada di bawah kendali dinasti Timur, yang didirikan oleh Timur Leng. Selama periode ini, Kashgar mengalami pembangunan kembali serta penguatan ekonomi. Lalu, pada abad ke-18, dinasti Qing mengambil alih Kashgar dan memasukkannya ke dalam Kekaisaran Cina. Pemerintah Qing mendirikan garnison militer, dan memulai berbagai proyek pembangunan. Pada masa itu, pengaruh Cina semakin kuat di kota ini, tetapi tidak sampai menghapuskan identitas serta budaya etnis Uyghur. Pada abad ke-20, Kashgar mengalami perubahan besar dengan berakhirnya pemerintahan Kekaisaran, serta pembentukan Republik Rakyat Cina pada tahun 1949. Pemerintah Cina modern, memulai berbagai proyek pembangunan untuk menyatukan Kashgar lebih erat ke dalam negeri. Namun demikian, perubahan ini juga membawa tantangan bagi Kashgar, termasuk ketegangan etnis dan politik yang masih berlanjut hingga hari ini. Terima kasih telah menonton, Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton,